Jadi ada kabar yang agak buruk yang menimpa seorang animator bernama Shirokudaka ya Yang mana dia itu adalah salah satu animator yang cukup pengalaman lah Dimana dia menganimasikan anime Naruto, terus Evangelion juga pernah dia pegang Misalnya dia udah termasuk staff inti di Pierrot Dan dia itu kena tangkap dan masuk penjara karena gak memakai SIM Jadi dia ditangkap malam-malam ya, bawa mobil, gak pake SIM dan terus kena penjara 4 bulan Agak unik ya, soalnya gue belum pernah denger orang di penjara secara langsung karena gak punya SIM lah maksudnya Atau gak bawa SIM Biasanya kan kalau kita gak punya SIM paling sering ditilang ya Gue sendiri pernah ditilang soalnya, jadi gue tau lah gimana rasanya ditilang Dan gue gak pernah ngalamin di penjara langsung Biasanya paling dikasih surat tilang atau motor kita bahkan atau mungkin surat-suratnya di sita nanti Harus kita datangin lagi, kita harus ke kantor polisinya Biasanya kalau di sini kayak gitu ya Memang sih kalau menurut hukum di Indonesia sendiri Dia ini di penjara 4 bulan ya kejadinya Dan menurut hukum di Indonesia sendiri, jangankan di Jepang ya Di Indonesia itu bisa kena penjara kurungan paling lama 4 bulan Tapi itu adalah hukuman penjara paling lama ya Jadi agak kasian juga ya ngedengar bener-beneran ada orang yang kena penjara karena gak pake SIM Di Jepang itu kayak si Shiro Kudaka tadi dia langsung kena hukuman paling lamanya Yaitu penjara 4 bulan Bukan cuman Denda Jadi begitu tadi dia ya, kita harapkan aja itu gak berpengaruh ke karirnya nanti ya Dan ke reputasinya soalnya dia kan gak ada melakukan pelanggaran Cuman gak punya SIM aja Bukan abrak orang, bukan gimana-gimana Mudah-mudahan dia nanti masih bisa kembali bekerja di Pierrot ya kan Dan memberikan yang terbaik buat gak animasikan anime apapun yang mereka garap nanti Ya, oke lah sekian dulu berita kali ini Ini cuman berita biasa aja sih dari Jepang Dan sampai ketemu di video lainnya Terima kasih telah menonton!